Intro Baik selamat pagi anak-anak hari ini jumpa kembali Kita akan belajar dan bermain tentang alat transportasi di darat Nah kali ini kita mengenal alat transportasi di darat yang tidak menggunakan mesin Nah siapa dari anak-anak yang sudah mengenal atau pernah mengendarainya? Nah contohnya Miss punya contoh yaitu sepeda Kemudian ada beca Kemudian ada delman Nah dari tiga contoh alat kendaraan tradisional atau alat transportasi tidak bermesin itu Siapakah anak-anak yang pernah mengendarainya? Anak-anak pernah lihat kan sepeda? Sepeda itu bisa berjalan karena tenaga manusia atau tenaga anak-anak Anak-anak naik sepeda dengan cara apa ya? Anak-anak naik sepeda dengan cara dikayu Nah sepeda itu bisa berjalan karena anak-anak kayu Kalau tidak dikayu sepeda tidak akan bisa berjalan Nah sepeda juga ada yang rodanya dua Ada juga rodanya tiga Kenapa ada rodanya tiga? Karena biar anak-anak buat berlatih naik sepeda Nah kalau anak-anak sudah bisa naik sepeda yang roda tiga Anak-anak boleh mencoba naik sepeda yang rodanya dua Kendaraan yang tidak bermesin kedua adalah beca Anak-anak pernah lihat beca kan? Beca itu adalah transportasi juga Transportasi umum Nah dikendarainya dengan cara apa ya? Dikendarainya juga dengan cara sama seperti sepeda Yaitu dikayu Nah yang mengayuhnya itu di belakang Di depan ada tempat duduk Tempat duduknya dipakai untuk penumpang Anak-anak pernah kan ya beca? Nah anak-anak kendaraan yang ketiga adalah delman Anak-anak pernah lihat enggak ya delman? Delman juga adalah kendaraan transportasi umum Delman bisa berjalan karena apa ya? Coba anak-anak pernah lihat enggak delman Di depannya ada binatang apa ya? Ya di depannya ada binatang kuda Makanya delman bisa berjalan Karena ditarik oleh kuda itu Jadi delman juga kendaraan yang tidak bermesin Karena berjalannya ditarik oleh kuda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.